Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Efesus pasal yang kedua ayat 8-13, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 8-13, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menur daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ayat Masa Renungan hari ini terambil dari Efesus Pasal yang kedua ayat yang ke-19 dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. Kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah, anggota-anggota keluarga Allah. Renungan hari ini berjudul Bukan Lagi Orang Asing ditulis oleh Dave Brennan. Kamu tidak diterima di sini. Hati seorang gadis berusia delapan tahun hancur mendengar perkataan itu dan lukanya terus membekas di hati. Keluarga si gadis datang dari kemp pengungsi perang ke sebuah negara yang baru dan pada kartu identitasnya tercantum kata orang asing. Gadis itu merasa tertolak. Setelah dewasa, gadis yang sudah beriman kepada Yesus itu masih merasa terasing. Ia sering dihantui perasaan bahwa dirinya orang luar yang tidak diinginkan. Saat membaca Alkitab, ia menemukan janji-janji Allah dalam Efesus Pasal yang kedua. Di ayat yang ke-12, ia menemukan kata yang telah lama menghantuinya, orang asing. Pada waktu itu kalian tidak bersatu dengan Kristus, kalian adalah orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kalian tidak termasuk dalam ikatan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya. Kalian hidup dalam dunia ini tanpa harapan dan tanpa Allah. Namun saat ia terus membaca, ia mendapati bagaimana pengorbanan Kristus telah mengubah statusnya. Gadis itu pun merasa ayat 19 berbicara langsung kepadanya. Kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Ia sama-sama warga dengan jemaat Allah yang lain. Begitu menyadari bahwa dirinya adalah warga negara surga, gadis itu sangat bersuka cita. Ia sama sekali bukan orang luar lagi karena Allah telah menerimanya dan membawanya masuk ke dalam keluarganya. Sahabat Taudibi dosa telah membuat kita terpisah dari Allah. Namun, kita tidak perlu terus seperti itu. Tuhan Yesus sudah datang membawa damai bagi semua orang yang jauh. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya dijadikan warga kerajaannya yang kekal. Bersatu sebagai tubuh Kristus. Sahabat Taudibi dalam hal apa Anda merasa terasing? Lalu apa artinya Anda mengetahui bahwa Allah sudah memanggil semua anaknya untuk bersatu dengannya? Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi terima kasih karena Engkau telah memungkinkanku untuk mengalami persekutuan denganmu dan sesamaku yang juga mengasihi dan mempercayai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai semua ciptaannya Bernyadi dan memujilah Haleluya, haleluya Sinar mentari memancar Terang lembut bulan di langit Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya Air cernih mengalirlah Bagai musik hidup indah Haleluya, haleluya Kau lah sumber terang bakar Yang memberikan kehangatan Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya Kau lah sumber terang Kau lah sumber terang Kau lah sumber terang Kau lah sumber terang Haleluya, haleluya Haleluya Tuhan sungguh kiram layar Kau lah sumber terang Kau lah sumber terang Kau lah sumber terang Alhamdulillah 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 Alhamdulillah